Halo Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini Oke teman-teman, untuk langkah pertama siapkan 150 gram gula merah lalu tambahkan 1 lembar daun pandan kemudian 1 bungkus agar-agar plain lanjut tambahkan 300 ml air nah ini kita aduk-aduk sebentar ya nah ini kita masak ya sambil sering diaduk-aduk kita masak sampai mendidih ini sudah mendidih ya, sudah cukup kemudian kita pindahkan ke dalam wadah atau loyang nah ini kita diamkan sampai tidak panas ya sampai agak dingin kalau sudah lumayan dingin bisa ditaruh di kulkas untuk langkah kedua siapkan 3 sendok makan gula pasir tambahkan 1 lembar daun pandan lanjut 1 bungkus agar-agar plain kemudian tambahkan santan disini aku pakainya santan instan atau santan kental ini aku pakai yang ukuran besar tapi enggak semua ya cuma kira-kira 70 ml lalu tambahkan 300 ml air kita aduk sebentar kemudian kita masak sampai mendidih sambil sering diaduk-aduk nah ini sudah mendidih ya, sudah cukup kemudian kita pindahkan ke dalam wadah nah ini kita diamkan sampai rada dingin kalau sudah dingin bisa ditaruh di kulkas ya ini untuk yang tadi yang agar-agar gula merah sudah padat sekarang tinggal kita potong kemudian diserut ya disini aku memakai serutan keju nah lakukan seperti ini ya sampai selesai untuk langkah selanjutnya siapkan 5 sendok makan gula pasir tambahkan sedikit garam kira-kira setengah sendok teh lalu 1 lembar daun pandan kemudian 1 bungkus agar-agar plain kemudian tambahkan santan ya ini untuk sisa santan tadi kira-kira 130 ml selanjutnya tambahkan 500 ml air ini kita aduk sebentar lalu tinggal kita masak sampai mendidih ini sama harus sering diaduk-aduk nah kalau sudah mulai mendidih seperti ini kita ambil daun pandannya ini sudah mendidih ya teman-teman sekarang tinggal kita masukkan agar-agar gula merah yang sudah diparuh tadi nah ini langsung kita matikan kompornya lalu kita pindahkan ke dalam wadah atau loyang untuk loyangnya ini jangan lupa diolesin dengan minyak goreng atau dengan percikan air ya lalu ini kita diamkan sampai agak dingin kalau sudah dingin bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya untuk langkah keempat atau yang terakhir ini kita siapkan gula merah aku pakainya 200 gram lalu tambahkan 1 lembar daun pandan kemudian setengah sendok teh garam lalu 500 ml air lanjut 1 bungkus agar-agar plain nah ini kita aduk sebentar ya nah disini biar warnanya nanti lebih coklat lebih cantik jadi aku tambahkan sedikit pewarna coklat tapi ini opsional ya kalau udah kita sisikan dulu ya sebelum dimasak ini untuk agar-agar santan yang udah padat sekarang tinggal kita potong kemudian seperti tadi kita parut pakai parutan keju kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman oke kita sisikan dulu nah sekarang tinggal kita ngelanjutin ya agar-agar gula merah yang tadi tinggal kita masak ini kita masak sampai mendidih sambil terus diaduk kalau udah mulai mendidih seperti ini kita ambil daun pandannya nah ini udah mendidih ya sekarang tinggal kita masukkan agar-agar santan yang udah diparuh tadi nah ini langsung kita matikan kompornya kita angkat dan ini untuk agar-agarnya tadi udah padat sekarang tinggal kita taruh diatasnya nah ini kita tunggu ya sampai rada dingin kalau udah dingin tinggal ditaruh di kulkas oke teman-teman ini setelah aku diamin kurang lebih 1 jam dan udah aku taruh di kulkas selama 2 jam jadi ini kondisinya udah dingin sekarang tinggal kita taruh di telanan ya bisa teman-teman lihat hasilnya sangat cantik sekarang tinggal dipotong-potong sesuai selera ini aromanya aja itu udah enak banget ya teman-teman harum banget aroma dari santannya dari gula merahnya dari pandannya jadi bener-bener enak banget dan cocok ya kalau disajikan dalam keadaan dingin oke teman-teman ini sekarang tinggal kita coba rasanya enak banget manisnya pas seger ini makannya gemes ya karena ada serutannya jadi enak banget santannya kerasa gula merahnya sedap dan ada wangi pandannya jangan lupa cobain di rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati